Halo guys, kembali bersama gue Yuga Dan oke Jadi teman-teman di video kali ini sesuai dengan request yang banyak gue terima teman-teman ya Pas di videonya si review akunnya si Bang Gaga Itu kemarin banyak banget yang minta untuk nge-review akunnya si Zelius teman-teman Dan akhirnya disini gue sudah memegang akunnya si Bang Zelius ya cuy ya Dan disini gue bakal mereview ya cuy Sesuai dengan apa yang sudah kalian request kan ya cuy Karena requestnya lumayan banyak makanya disini gue bakal turutin gitu cuy ya Oke disini langsung aja gak usah bahasa-bahasa Untuk yang pertama kita langsung aja buka di bagian karakternya cuy ya Udah gak usah ditanya ya cuy soal karakternya kayak apa Untuk di bagian akunnya Bang Zelius ini cuy ya Kabutonya ada bintang 5 level 100 cuy XP-nya kalian bisa lihat 3.300.000 cuy ya Untuk di bagian equipnya disini kalian bisa lihat ya Udah pake set suite cuman belum full oranye ya cuy ya Terus untuk keepsake-nya ada bintang 4 Dan beach-nya atau insikinanya udah bintang 6 Wow bintang 6 Gak kebahaya bintang-bintang kayak apa ya Buff gear-nya kurang lebih seperti ini XP 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 Lalu untuk si Babang King-nya Gak usah gue tunjukin karena nanti kalau gue tunjukin bakal apa ya Bakal kelihatan untuk di bagian speednya untuk bintang startnya ya Jadi inti-intinya aja cuy untuk di bagian gearnya ya full speed Eh gak full speed ya ini ada persen, persen, persen Dan satu lagi pake speed dan ini pake knack cuy ya Kurang lebihnya seperti itu teman-teman Dan garunya ada bintang 5 Lalu untuk karakter-karakternya seperti ini Meljalga, DSK, terus apa lagi ya Ini Atomic-nya udah di reset ya sama Zelius ya Si Metal Knack ya juga cuy Lalu apalagi ya Udah cukup ya kayaknya ini doang ya cuy ya Oke udah pada dapet semua sini Bentar-bentar kita sampai pojok ya biar lengkap ya Oke Ya Magic Man ada apa juga cuy Dan oke untuk equipnya kita lihat dulu ada apa aja disini Disini ada banyak equip orange cuy Bervarian ya startnya ya cuy Ada XP, ada dev dan segala macem lainnya ya Kalian bisa lihat disini Dan ya kurang lebih seperti ini cuy Tapi ini udah lumayan banyak hitungannya ya cuy ya Oke Dan next disini kita langsung aja bedah untuk di bagian ininya cuy ya Inventory-nya Wow disini banyak banget ternyata ya Untuk fragment equip orange-nya yang belum di fuse atau di kombin cuy ya Ada 144 cuy Lalu disini ada 120 yang bisa dapetin Knack, Primal dan Sweet Dan yang lainnya juga kalian bisa lihat disini cuy Wih ini ada apa Ternyata jelus beli ini juga guys ya Beli apa karakter termahal di game ini ya Beli ini cuy ya apa namanya packnya metal bat ya Wah gigit juga ya Kira dia mikir-mikir cuy buat ngebeli ya Ternyata wah dibeli juga Wah kacau ini dia lagi ngumpulin guys ya Mungkin dia belinya nyicil kali ada di berapa 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 gitu ya Sampai bener-bener kekumpul ya kacau sih cuy ya Dan kurang lebih seperti ini cuy untuk di bagian isi-isinya ya King keep check oke Kita langsung aja scroll ke bawah cuy Pada intinya aja ya cuy ya Gak usah banyak tele-tele gue mah oke BT-nya 117 ya tenang aja Ntar di jokiin kalau udah ada LSSR ya Langsung di jokiin sampai ya bintang 5 Pokoknya LSSR yang apa ya Yang baru cuy ya Karena yang baru besok tuh goketsu ya Ya itu bakal fix pasti di bintang 5-in sama azelius ya Oke Next disini kita lihat di bagian ininya ya cuy ya Apa pack-nya ya pack yang di bagian Cuma bisa dibeli pakai uang Ini kira-kira azelius sudah beli apa gitu ya Minggu ini ya cuy ya Kita lihat disini Dia sudah membeli ini cuy ya Apa ini ya Ini kayak semacam yang buat Ini ya nge-waken ya Bahan-bahan untuk nge-awaken ya cuy Susah amat ya Dia cuma beli ini doang Yang lainnya gak dibeli Dan ininya gak usah gue liatin sih Wah ini sudah apa ya Mungkin ya udah sampai Kalau dikira-kira bisa sampai 50 kali nomernya ya Kalau zelius ini ya Wah udah gak usah di apa ya cuy ya Udah gak usah di kira-kira ya cuy ya Oke skinnya kurang lebih seperti ini Dan apa lagi ya Lalu disini kita langsung aja lihat Disini untuk di bagian ininya Wow kartunya disini ada 1300 guys Dan next disini kita lihat di albumnya juga cuy Di albumnya itu dia cuma kurang metal bat Kalau gak salah ya Karakter yang belum terbuka itu cuma kurang metal bat doang Kalau gak salah cuy ya Oh sama caranku ya Ini mah gampang ya Sama ini cuy karakter barunya Si Linlin Ya mungkin si Linlin ini akan segera zelius beli ya cuy Untuk di bagian karakternya di royal pass ini ya cuy Dan dia udah beli dan sampai 50 ya cuy ya Oke bentar lagi dia dapet Dan phone-nya 17 cuy Wow Oke next disini kita langsung aja bedah Untuk di bagian home-nya cuy ya Kacau sih ini memang si zelius cuy ya Udah gak ada di Apa ya gak bisa di logika cuy Untuk di bagian akunnya ini ya Sesultan ini ya cuy Oke Figurinya pun juga udah mulai komplit disini Ya udah komplit ya Tinggal metal bat doang cuy Tuh kurang lebih seperti ini cuy Dan Ntar Oke kurang lebih seperti itu cuy Dan apalagi Kita coba lihat Ini udah Lalu dibangin achievementnya Dari sampai level 24 guys Dimana sebentar lagi dia bakal mendapatkan Ini ya Avatar Citeo Dan untuk di bagian Ini ya Core-nya ya Atau lab core-nya itu dia Seperti ini kurang lebih temen-temen ya Genus-nya level 6 C-nya level 7 Lalu main-nya level 5 Terus Dipsy-nya level 7 Zombie-man level 7 Dan nyamuk level 6 guys ya Training-nya disini 100% semua Oh gak 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 Ini kurang 1 2 2 doang guys ya Kurang 2 doang yang 100% ya Wah ini sih bentar lagi sih cuy ya Bentar lagi karena ini Uh persediaan bukunya Ini sih kalau gak salah bisa cuy Langsung di 100%-nya cuy ya Wah Tapi cuman yang 1 doang ya Yang ini doang kayaknya Ini ada 21.000 sih mungkin ya Cuman 1 doang ya Yang sini mungkin ya Masih progress juga cuy Oke Kurang lebih seperti itu Untuk di bagian homenya cuy Dan next disini Gue bakal langsung tunjukin kepada kalian Untuk di bagian Tiket gacanya Disini ada 248 tiket oran Atau tiket elite Dan 900 tiket kuning Udah gak Bisa ngomong apa-apa lagi cuy ya Bisa-bisanya kayak gini cuy ya Ah andai aja nih akun punya gue ya Gue pasti bakal bosen ya cuy Untuk main ini akun ya Oke dia untuk di bagian rankingnya Gak usah ditanyain cuy Gak usah ditanyain ya Ini total PP-nya Zelo sudah menyentuh 12,6 juta ya cuy ya Oke dan dia Pastinya ranking 1 cuy Dan untuk di bagian stage-nya Ranking 1 Karakternya ranking 2 cuy ya Gak ranking 1 karakternya ya Ternyata masih ada yang lebih GG Untuk di bagian karakter kabutonya ini guys ya Cuman ini selisihnya 200 ribu doang ya Kabutonya Wow Klubnya ranking 2 ya Kenapa dia gak join Yang ranking 1 aja ya Tapi ya Well Balik lagi ke Zelius ya Mungkin Dia udah nyaman ke Klub yang nomor 2 ini ya Oke Tapi ya mungkin sama aja sih cuy ya Oke gue mau lihat tuh Di bagian skornya si Zelius cuy ya Kira-kira Skor dia di PVE itu berapa Dan disini kalian bisa melihat Skornya si Zelius ya Ketika menyerang di CC-nya si Boros itu Dia menyerang 2 kali dan Menghasilkan skor 210 M ya cuy Atau ya 200 juta ya Berarti bisa disimpulkan Satu kali serang itu Dia bisa tembus 100 M-an ya Atau 100 jutaan cuy ya Ya kurang lebih seperti itu Dan kita akan review apa lagi Ini untuk yang di bagian ini sih Gak usah ya Ini gak terlalu penting cuy Next untuk di bagian ini cuy Untuk di bagian live classnya Karena hari ini reset season cuy Jadi ya ini Zelius Gak bisa main ya hari ini ya Oke ini udah 4461 cuy Dan untuk di bagian Tiketnya ini 177 Dan kalau bisa lihat sendiri disini Lalu untuk di bagian Apa ya Ini kayaknya Agak apa ya cuy Menurut gue agak sedikit Privasi ya cuy Jadi kita lihat Sekejap aja Eh mana sih Yang privasi itu Karakternya ya Bukan dirinya ya cuy Oh sorry 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 Oke ini udah ultra ultimate cuy ya Wuh sonicnya ya Mantap juga cuy ya Kurang lebih runenya Seperti ini cuy Untuk di bagian si Zelius ya cuy ya Ini ada king Ada dot Ada ttm cuy Beda-beda ya Oke Next cuy Eh bentar Dia rankingnya Ranking berapa cuy Gue belum lihat ya Sebentar cuy Dia itu ranking 2 cuy ya Sesemua server Eh ini top servernya guys ya Ini top servernya Dia ranking 2 cuy Ini ranking 2 ya Bener ya Ya pokoknya seperti itu ya Tampak-tampak dia Cross Oh ini bukan ranking server ya Ini ranking semua servernya Dan untuk servernya Dia pastinya 1 cuy Oh dia ternyata kalah sama Simba Sarki guys ya Ini ranking 1 ya Oke Dan disini Gue mau cek lagi Untuk di bagian turnamennya Dia pastinya nomor 1 cuy Pastinya Gak usah ditanya cuy ya Dan dia disini masuk Ke Eh Masuk ke apa sih ini sih Monster ya Monster ya Mau monster mau hero pun Tetap nomor 1 ya Zelius ya Zelius mah Oke Untuk di pick arenanya Gue mau lihat disini cuy Kira-kira Seperti apa hero nya Ranking 1 ya Oke Oke Ranking 1 juga cuy Memang ya Zelius ini emang bener-bener Gak usah Apa Diragukan lagi cuy Ini poinnya pun juga Udah 44 ribu cuy Aduh parah ya Udah sisa-sisa cuy Ini cuy 111 Aduh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oke Untuk dibain arenanya Gak usah ditanyakan lagi Pastinya cuy Satu Dan disini ada yang nyerang Gak ada cuy Gak ada yang berani nyerang Zelius ya Gak ada yang berani Gak pada mau main-main Sama Zelius ya Kecuali emang ada orang Yang ngizin ke Zelius Untuk naikin ke rank 1 nya Buat ambil reward TTM nya Nah itu mungkin lain cerita lagi ya Pasti line up nya Bakal diganti Untuk si Zelius ini cuy Oke cuy Untuk line up Arenanya kurang lebih Seperti ini Tapi ini gak tau Line up pasti apa Gak-gak Dan BP nya itu Tembus 13 juta Oh ternyata BP aslinya Itu 13 juta guys ya Bukan 12 juta ya Wuu Kalau pake full BP Si bisa 13 juta L500 ya cuy Oke Dia hari ini Sudah jarang berapa 10 kali kah Oh 10 kali Langsung diambil ya Demi OmniShare sih Menurut gue ya Benar ya Demi OmniShare ya cuy Karena OmniShare itu Benar-benar penting cuy Dan untuk HXM nya Zelius udah Tamat cuy ya Udah Udah gak usah ditanya lagi ya Sekarang pasti udah pada Lihat video Zelius pas dapetin HXM ya cuy ya Oke ini tinggal menunggu cuy Masih coming soon ya cuy Mungkin di next update Bakal ditambahin lagi ya Untuk cycle 8 nya cuy Oke dan Untuk ekstrim nya Gak usah disini cuy Tapi kita tunjukin aja disini Dan untuk di bagian Institute of Genus nya Udah tamat juga cuy Sampai 8 Pastinya ranking Oh Kira ranking 1 Ternyata ranking 6 cuy ya Oke Ternyata dia ranking 6 ya Tapi kalau gak salah Dia udah tamat cuy Kemarin cuy ya Si Zelius ini ya cuy Udah tamat ya Untuk HXM nya Eh HXM nya Institute of Genus ya Core trial nya Pasti udah sampai Yang terakhir cuy ya Oke Udah gak bisa bilang Gapapa gue ke akul Ya Zelius cuy Udah ini ya Udah fix Alhamdulillah Bentar Gue fix alhamdulillah Ini gue mah cegukan pula cuy ya Dan Bentar Apalagi ya Yang bisa kita review ya cuy Dan satu lagi Disini gue pengen Lihat tuh Di bagian Exploration nya cuy Dia untuk di bagian Ininya ya Stage nya itu Udah sampai sini cuy Udah sampai Di si Babangboros guys ya Oke babangboros Terus tuh di bagian Ininya Ya ini udah mentok ya Ini cuy ya Conqueror Conqueror challenge nya Dia udah sampai Floor 15 cuy Oke Dan ini nightmare nya Juga udah sampai Floor 14 ya Enggak 15 Tapi 14 ya cuy ya Oke Dan untuk di bagian Awakened nya disini Pastinya udah sampai Floor 7 cuy Yang paling mentok ya Ini kalau gak salah ya cuy ya Oke Lalu untuk di bagian Boss mukade coronya Enggak ya cuy Besok ya ini mulainya ya cuy ya Jadi kita gak bisa Lihat skornya Zelius berapa cuy oke Tapi koinnya kita bisa Lihat Bisa lihat Bisa lihat Bisa lihat Untuk poinnya seperti ini cuy Atau segini ya Dan apalagi ya Disini tuh di bagian Talent nya Pastinya udah sampai Oh Gue kira sampai 15 ya Disini udah Sampai 13 Dan untuk di bagian Monsternya Sama 13 juga cuy Ya kurang lebih Seperti itu cuy Untuk di bagian Isi dari akunnya Si babang Zelius cuy ya Yang bikin kita Kelapak-kelapak cuy ya Parah banget ya Ini sih udah gak bisa Apa ya Gak bisa dipikir Pakai logika Untuk kesultanannya Si Zelius ini cuy ya Dan oke guys Saya juga disini See you in the next video And Bye bye